kalau masa sepresisi jangan ditanyakan lagi guys ini kualitasnya udah sama dengan yang ori ya ini LCD nya sama dengan ori ini belum kita lem pun udah sepresisi ini ya karena memang dia LCD ori ya ya Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya Jadi kali ini kita mau ganti atau screen dari Oppo A3s guys ini udah pecah-pecah ini udah pecah-pecah ini udah kita lepas guys biar menyingkat waktu kita langsung aja eksekusi pembelahannya guys disini kita pakai separator separator yang biasa kita gunakan guys ya tutup muka dedik iso rak nggak iso tadi sini pakai separator dan untuk suhunya kita bikin di 81 kemudian kawatnya kita pakai mekanik yang 0,025 guys ini guys nah untuk separatornya kita pakai separator murahan guys tapi kita taruh sini bau tetir nggak kemana-mana ya separatornya ini harganya cuma sekitaran di 200an 250 ribuan kayaknya oke kita eksekusi dulu sebentar menyerahin kita lebih suka dari sebelah sini ya guys ya jangan sampai kena Polaris oh iya kemarin ada yang tanya triknya itu gimana jadi triknya itu gini guys triknya itu kalau saya ya setiap orang memiliki trik yang berbeda-beda tentunya kalau saya itu ambilnya dari sebelah sini biar nggak kena Polaris terus dia kayak nekennya kebawah gini guys nah gini jadi ini kayak neken kesini neken kesini ini jadi otomatis dapat bawah banget gitu kita tarik pelan-pelan jangan dipaksa kalau pecahnya enggak terlalu banyak itu lebih enak guys kalau udah banyak pecahnya itu enggak susah biasanya kayak gini pelan-pelan enggak usah dipaksain biar enggak terjadi penompelan pada LCD-nya seperti ini perlahan tapi pasti ini masih posisinya kita menjengku ke bawah guys jadi enggak gini nariknya agak kebawah gini itu trik yang sering saya lakukan guys kalau temen-temen memiliki trik yang lain yang lebih efektif ya bolehlah di-share guys seperti ini pelan-pelan ini tanpa di edit guys ya kita memang sengaja tanpa dipotong di video ini biar tahu guys proses step-by-stepnya itu seperti apa kalau udah sini udah beda lagi jadi yang satu kita angkat ke sini sampai setengah kemudian kita ganti yang satunya lagi ke sini nah ini karena pecah LCD-nya ya ini kita gulung lagi biar kita bisa gunakan lagi guys seperti itu cuma berapa menit guys 2 menit sampai 2 menit 3 menit nah kurang lebih hasilnya seperti ini tinggal kita bersihin LCD-nya ya oke kita matiin dulu vakumnya ya oke ya hmm ya kan ya 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 oke guys ini kita udah lakukan pengetesan udah bersih dan udah kita lakukan pengetesan kita bisa lanjut untuk pasang glass screennya guys ya ini udah kita tes nih jadi walaupun ini belum ada touchscreen tapi LCD sekarang itu rata-rata udah bisa dimainin guys ya jadi cuma LCD aja nih tuh oke kita matiin kemudian kita pasang glass screennya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hey guys nah ini mejanya pas dicat guys sebersih ini sebentar ini masih ori jadi kualitasnya sama dengan ori kita cuma ganti glassnya aja jadi sentuhnya juga masih rasa ori bawaan rasa original untuk untuk gambarnya apalagi guys terima kasih 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 terima kasih